Dan sesuai juga perkiraan dengan para caster kita tadi bahwa cukup banyak grafik-grafik kejutan Helgert akhirnya muncul di NU. Yes, Helgert loh, perdanaannya dia muncul di NU. Muncul akhirnya. Dan bukan hanya itu aja, kita hari ini benar-benar akan siap masuk ke dalam in-game. Dan kita bertiga sudah memastikan kalau prediksi kita ke arah Ararki Hoshida, ternyata Hayamusa di arah Sideland. Dan lihat para pemain dari tim tren e-sport, ternyata lastinya yang menggunakan Matilda kali dipapuluh. Iya, di bagian tengah Saiko udah ngambil posisi di dalam rumputan. Lastinya udah mulai mendekat, mau digetok kah? Nah lo ketemu kan? Eh ketemu lagi silahkan ini di awal-awal, masih terjadi baik, hanya saja spiralnya. Udah dikeluarkan, terputar-putar, tergulung-gulung lah lastinya. Seru banget, mau dikasih tahu lagi, mau dibalasin loh. Lo tadi yang masuk kayak gini nih, gue kasih tahu loh ya. Gue pergi langsung ada tulur dadar di sana. Ada Saiko Maka coba untuk mengganggu, lo sih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi ada satu rep yang berhasil mendapatkan satu buah red buff kah? Oh tidak, masih di timing-in sama seorang Sid. Dua purple dan juga orange buff udah didapatkan di sini. Oke, karena dulu juga track record dari Sid sendiri juga cukup baik meng-health cardnya. Hanya saja sekarang Saiko masih level 1, ada lele terbang, untungnya bisa dilewatin ya. Yes, dia menggunakan flicker untuk mundur dibandingkan dia harus mengorbankan jiwanya. Karena kalau dia ter-pick off, visionnya bakal bebas banget ya omong-omong. Iya, dan ini ada yang aku notice ya dari arah minimax-nya adalah bagaimana pertukaran terjadi. Kalau kita lihat tadi Hayabusa ngelawan Yuzon di top lane, Hayabusa turun ke bawah mau tuker lane, Yuzonnya ngikutin. Iya. Jadi mereka langsung tuker cepat. Yes. Langsung dituker kembali, tapi kali ini Wizkink bakal coba untuk farming. Dan harusnya lebih enak lagi karena baksinya itu melee. Dan bakarsinya bukan tipikal kayak hero seperti Hayabusa yang bisa nge-dive sedikit dengan quit-shadow-nya. Jadi kayak... Lele, lele, lele. Masih ada bunga-bunga indah. Bunga-bunga indah, bunga-bunga. Wizkink masih bisa melakukan farming-an juga. Seolah padnya dikeluarkan hanya saja, ih ada lelek yang keluar dari dalam tanah, langsung nge-jimit telapak kaki dari wan-wan. Tengah kapal Z, kalau cuma dipasang, fit karena sana, dan netball, udah mulai gelap, gak kedengeran apa-apa. Masih miss number small, didapat jalan seorang Z. Lihat, satu kali garungan, menemukan seorang, piu, 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 piu. Oke, pleb Z, berubah aja menjadi bandalem, berputar ke bagian bawah, ditabrak kah Yuzhongnya, untung masih bisa mewoceg. Tuker lagi, tuker lagi, tuker lagi. Lihat, Iko langsung dari seorang Wangwang ke arah bawah, tapi R7 bakal fokus karena seorang Lusty. Apakah ada follow up damage, tapi ternyata ada Seiko di garis tempat sana, mencoba diusir mundur karena belakang terlalu panas. Ternyata Oli dari seorang Platzi, terpilih untuk ke arah top lane harusnya dari R7, karena Hayabusa-nya udah mulai free dari seorang Rimu. Ya ini ada beberapa detik waktu yang dikorbankan juga ya, untuk melakukan ataupun berpindah side seperti itu loh. Ini bagian turtle juga udah mulai, ah ini dia! Yang didapatkan dan ternyata kombonya dari Saiko dan Finn berhasil mendapatkan dua. Satu poin tambah lah suara crossbow of tank harusnya dari suara Whiskey. Dan ternyata dapetin suara Platzi, Double King, Whiskey di boss, bukan kaleng-kaleng. Yoi udah ada crossbow of tank tadi yang keluar, mendapatkan dua orang sekaligus. Walaupun mereka gak mendapatkan ke arah tartelnya, tapi R7 cukup tebal untuk bisa dirubuhkan oleh Ribu. Tapi Saiko memilih untuk mundur karena ada satu buah PSP yang dimiss, berhasil dihindari, Lasty menabrak. Tapi sayang sekali, Bugankah Fusi yang berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Yes, tapi dengan mengelakkan rotasi yang cukup panjang tadi, Hayabusa-nya ada space lah siapnya. Untuk bisa unggul secara level, satu level yang unggul atas R7 yang harus berpukar posisi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, kembali lagi. Untuk ke top lane, tapi kalian setup akan dilakukan oleh R3 Hosi dan semoga mereka bisa mendapatkan bicara mereka, Yato Hayabusa. Ya, itu tadi yang udah sebutin juga di awal, karena mereka akan mengorbankan waktunya untuk berpindah tempat. Nah, lo dicolok lagi, mau jadi apa? Udah jadi lo, lo atli lompak tanah peluru, dilemparkan di ujung sana. Ada Black Dragon foam, tapi pergi aja, terlambat sudah aksi dari Baxia, sudah bubar semuanya. Dibalikin keadaannya, bahkan mereka harus berhasil mendapatkan satu buah scene. Ini bukan menjadi hal yang bagus banget, tapi 2 FD gak suka seorang lesi. Udah gak punya purify lagi, gak ada follow-up damage, tapi psycho terkena Thorn Rose. Lumayan sakit damage-nya, dan harus mencoba untuk menjaga part pebab dari serang scene di arah bottom lane. Oke, dipaksa mundur untuk R7-nya. Yang hanya bisa melihat dari luar outer turret, mulai berubah menjadi pandalem lagi. Soul Unity udah diaktifkan, berputar, masih menabrak juga. Udah ada Imperial Justice, terkena kah? Udah ada Phantom Execution, sedikit lagi SPN dibelikin oleh pin, apakah pin bisa bertahan? Tapi ternyata tidak, udah ada R7-nya juga dikeluarkan. Pertempuran terjadi, R7-nya, sedikit lagi SP-nya bertahanlah, nah ternyata masih bisa diculik. Iya banget, kerugian yang luar biasa untuk tim Arar Kiyoshi. Dia udah dapetin satu turret, dapetin scene lagi kayaknya di arah middle. Ternyata, ternyata udah mulai. Dark Knight's Fall, gelap, gak kedengeran. Dimana seorang scene berada memilih untuk mundur dan ke arah bottom lane recall. Wah, itu R7-nya, dapetin fin, dapet turret di atas, terugi banget loh Pungawa. Iya, dia langsung ditabrak juga komit dari brand e-sport. Yang memang mengkalkulasikan kalau mereka bisa pengembangkan dua pemain sekalian. Itu sekipun kena imperial justice tapi bisa dibalikin. Iya, karena item dari seorang ini, Blokung Duni. Tapi dari Lasti memancing keributan dengan Seeker Lemon. Wah, ini udah siaga. Siaga satu udah keluar tadi, Opung Mawak. Udah dipanggil lah pula tuh ya. Ini udah dipanggil nih, ya kan, aja-ajanya. Legenda, bukan sembarang legenda. Tapi ternyata R7-nya, langsung mencoba untuk menuju ke R7-nya. Bakal coba fokus, bakal coba diganggu ribonya. Tapi di arah mid lane, gak berhasil mendapatkan seorang Lasti. Masih ada purify, bakal coba di atar bali. Ternyata di sana, VN terkena damage cukup banyak. Dardest false, langsung ditunggu. Tapi tengetap, oh my god. Apa yang terjadi sih? Terkena ero, terkena ero. Terkena ero, sayang sekali para pemain dari Tsimaru Kiyoshi. Akhirnya masih mendapatkan satu poin tambahan. Kalau tadi gak kena ero, itu mungkin dari seorang Kautos yang tumbat. Aduh, ini insting dari si Sin-nya udah bagus banget. Tapi sekarang Jakudho-nya belum mau dilanjutkan dengan ada WF Dragon. Karena cukup R7-nya, cukup berbahaya. Hmm, ada stiker lagi yang dikeluarkan cukup memancing lagi. Apa yang terjadi dengan Phantom, yang sekusnya udah Tone Rose juga. Tapi Imperial Justice terkena ke arah satu orang. Masih bisa digagalkan oleh anak-anak Brent. Sayang sekali. Gak ada yang follow up. Gak ada yang mengawal seorang Finn. Bahkan Saiko pun harus memilih untuk mundur. Karena defense yang terlalu sakit. Maka cuma dipaksa ribunya. Lihat Cosmo of Tank udah ada. Tapi kali ini langsung ada. Gini, 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 gini. Dan ternyata crossbow of Tank dari seorang WS King. Terus mendapatkan satu arusnya. Dan memilih untuk mundur. Satu untuk satu di arah top lane. Keuntungan untuk tim Aral QOC. Tapi Aral QOC, lihat di bawahnya kosong. Gak ada cover. Oh, oh. Oh my, break. Agak, agak. Aduh, tapi one-one-nya cukup pinter sih. Tadi WS King-nya cukup pinter. Dia walaupun tadi poin weakness-nya udah lepas semua. Cuman tetap dia mengeluarkan basic attack-nya. Agar di saat crossbow of Tank-nya aktif. Itu udah bisa fix untuk mendapatkan satu poin kill gitu. Ya, ditahan dulu biar lebih secure lah ya. Lebih secure satu. Tapi di sini PR dari Arkehose cukup banyak. Karena mengingat bahwa mereka harus kehilangan bottom lane seperti tadi. Berarti dia adalah empat lawan lima. Karena satunya itu kosong banget. Gak ada yang gagah sama-gagam. Oke, tertangkap satu orang. Viu bakal coba dipolong-olong seorang R7. Gak peduli apapun yang terjadi. Sertol diamankan. Viu masih bisa selamat. Oh my God. Viu-nya masih bisa kabur. Ternakan kartu zila. Sokara belakang biskir yang ditubatkan. Satu kali sabetan. Masyaiko udah ada yang lawan lagi. Pisiko juga harus tumpah. Kali ini Arkehose terkena pressure. Cukup jauh dan bakar. Dari yang harusnya dapetin satu buah kosongan. Jadi kehilangan dua player-nya Pablo. Sayang sekali tadi udah ada hoki setahun. Yang mulai digunakan lagi oleh Viu-nya. Dia selamat dari area pertempuran. Semakin kecil lagi area pertahanan. Dimiliki oleh Arkehose. Sayang banget. Sayang banget. Wah, bahkan limonya bener-bener. Dia udah tau dia di pressure. Dia kabur. Sekiri kanan. Depan. Atas. Tawah. Belakang sekali ini. Dari sini Arkehose. Bener-bener kehilangan lima turret-nya. Oh my God. Ini satu hal yang sulit untuk Arkehose. Lihat. Sini bener-bener diajem-ajem. Di ejam-ejam. Bahkan sinyata dikasih kesempatan untuk farming. Tertinggal dua level loh untuk sekarang. Dan ternyata ada game pause kembali. Teman-teman yang ada di luar sana yuk. Tetap kita doakan yang terbaik buat Arkehose. Dukungan kalian sangat-sangat dibutuhkan. Di saat-saat seperti ini. Ramein kolom komen. Banjirin kolom komen. Dengan doa kalian yang baik-baik. Hashtag Indopred. Jangan lupa likes-nya juga ditinggalin ya. Nah ini si Ribu nih. Ribu. Ribu. Itu dari dulu. Dari dulu dia di brand. Dari jaman Ederman. Striker bayangan yang luar biasa banget. Iya. Bisa beradaptasi dalam situasi apapun juga. Kalau menurutku adalah ketika dia melakukan perpindahan. Rotasi yang terjadi dari bottom lane ke top lane. Itu udah bagus banget. Itu inisiatnya. Yang berarti bahwa dia mau mengakui kekalahan di lane-nya dia. Iya. Dia pindah. Karena biasanya kan ada kan. Oh misalnya nih gue bisa coba lah. Gue lawan, gue lawan, gue lawan. Akhirnya gue bawakan sama lane-nya. Betul. Dari pemain-pemain seperti ini. Mereka tetap menginginkan. Keunggulan meskipun setifis apapun itu juga. Iya. Tuker, tuker. Dan kita lihat tadi ketika dia tuker. Akhirnya dia bisa unggul level. Di ujungnya R7. Dan akhirnya bisa. Dia memenangkan duel hitam lane. Gimana ya? Mau gak mau ya gitu ya. Apa? Minta mau doa lagi nih. Kayaknya kita harus minta doa lagi nih. Kita minta doa lagi nih buat teman-teman semua nih ya. Ini yang DM-DM kita juga udah rame banget. Oh doa bersama nih. Bisa gak paham produser ke kita lagi? Gak bisa ya? Aduh teman-teman semua juga ya. Di luar sana ayolah doanya diramein lagi. Ada request dari Bapak AP nih soalnya. Doa bareng secara live lagi dong. Doa lagi dong secara live. Ya ya Pak. Abis ini Pak ya nanti. Insya Allah. Insya Allah selesai match ini kita menang. Kita bakal sebelum masuk ke match kita bakal doa bersama lagi. Amin, amin, amin. Karena memang doa itu adalah salah satu senjata utama juga ya. Doa usaha itu udah dua senjata utama yang sangat ampuh. Sangat tajam. Itu ini masih dalam keadaan yang cukup sulit untuk sekarang Arati. Bisa dibilang untuk tarretnya area pertahanannya kecil banget. Dan sekarang seperti yang kita akan balik lagi ke land of dawn untuk melanjutkan pertandingan antara Arati OZ versus Prenispo. Yes, kita bakal liat lagi kali ini VYN di depan bakal coba dihajar oleh seorang Flampton Z. Memilih untuk mundur ternyata Demisro Sakit ada lesni disana. Bakal dibuka oli-nya. Tapi Whisky bakal coba untuk mengganggu Flampton Z bakal coba ditangkap. Gak berlihat apa-apa terjadi. Gweld langsung ke arah belakang. Langsung ke posisi yang tersalah. Tapi kali ini Whisky bakal menjadi pilihan. Arati OZ harus mundur. Flamshot. Almost is never enough. Hampir saja dan ternyata lele-nya diamankan secara fisiko kali ini yang berhasil menyelamatkan seorang VYN. Wow baik weh cepet banget aksi yang dilakukan oleh Saiko. Dimana dia melindungi pergerakan dari Finn yang dilemparin dengan Abyssal Arrow. Hanya saja tekanan demi tekanan kembali hadir. Semakin kecil lagi hanya ada tiga invita tarret yang menjadi area pertahanan dari Arati OZ sekarang. Wow bukan sebarang pemain tapi kali ini Riwo. Liat dia udah punya item sedikit demi sedikit. Udah masuk ke invita yang ke sembilan. Walaupun dia tepik ke satu kali. Baris oke. Dia masih bisa bertahan. Dan Riwo memang bakal dipokuskan untuk seorang diri. Dengan M1 by 1 situisinya dia tidak akan bersama kawan-kawannya. Mungkin dia bakal follow up aja. Dia ada belakang. Kati karstumen tim Ararki. Tapi dia berpengar. Teruskan suara lastif. Gak ada follow up lagi dan lagi. Agak sedikit miskomunikasi dari tim Ararki Hoshi sepertinya untuk kali ini. Ya agak berat dari mereka juga. Tampak kalau mereka gak mau terlalu komen. Agar tidak terculik. Agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Sementara untuk friend sendiri ketika mereka sudah melihat hal tersebut. Mereka semakin memaksimalkan peluang mereka untuk bisa menculik satu demi satu. Aduh, benar banget. Tapi sini ya hati-hati. Di situ ada Hayamusa. Hampir bertemu di arah Midland. Sudah mulai coba dibuka visionnya oleh seorang fisiko. Dan fisiko bakal berada di garis depan. Salah satu orang yang bakal membuka vision untuk tim Ararki. Yang membuat mereka akan kalau kali ini bisa diamankan. Lasty udah pada mulai datang. Kali ini Ararki Hoshi. Sudah mulai menuju ke arah Bapak Lord dan terhormat. Fisiko memilih untuk mundu dengan satu buah. Terima kasih telah menonton. End of Day. Whisking, whisking, whisking. Kalau gak ada whisking mungkin gak akan distract dari para pemain dari tim Brad Esports. Waduh nih ya. Whisking pun sampai masuk ke dalam rumputan yang ada di bagian. Oke terkena efeknya. Tapi terkeluar ditabrak lagi di kereta bisa-bisa. Ada high-end rain dimiliki oleh Ribbo. Selesai sudah whisking untuk waktunya nge-buying time. Dari tadi tapi ternyata sekarang kita lihat aja. Phantom Execution-nya, Tone Rose-nya, segitiga bermudai. Sakit banget. Langsung hilang di telan bumi loh. Ini mau gak mau mereka harus melakukan spring pursuit dari scene-nya. Cuma mulai gangguin dari Dark Knight Falls. Ketika dia di robbing, Dark Knight Falls kabur. Romy lagi ke atas, clear lagi. Kalau mereka udah mulai lord, Dark Knight Falls. Untuk ganggu aja. Itu harus dilakuin sih. Karena kalau gak, ditakut-takutin aja Brad-nya. Jangan ditimpat. Karena mereka lagi kalah power. Terkali ini opo. Betul, betul. Lagi ketinggalan banget sih kalau dikarya dari segi item-item-item-item-item-item-item-item-item-item-item-item-item-item-item-item-item. Ting-ting, kan ada yang face hang banget. Ada, ada yang face hang. Nah dia tuh gak yang tipikal ting-ting-ting-ing gitu. Ini face damage sih kalau kayak begini jatuh. Iya om nih dari tadi masalahnya ngeburst banget. Lihat fisiko bener-bener di arah belakang. Bahwa coba Dark Knight Falls di keluarga penyukaran seorang kartensi. Masih bisa bertambahkan sini dan tumpangin. Oh my god. Scene hilang lagi dan lagi. Para pemain dari tim Aral Kyoji. Kali ini gak berhasil mendapatkan seluruh pertambahan. Bahkan B.Y.D. yang tumbang. Ada S.M di mana sana. Doppel kill didapatkan. Ripo masih mau lebih. Oh my god. Ini belum jembatannya. S.M di tumpang. Dan disitu seorang Whiskey gak ngangkap. Pertangga satu best lagi. Tapi ini gak mungkin. Whiskey tersebut lele. Para pemain dari tim. Brand Esports udah masuk. Hari ini terkena wide out. Brand Esports selamatkan game yang ketiga. Oh my god. Ini udah game ketiga jatuh kepada Brand Esports lagi. 2-1 skor sementara.